Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Biggiveri Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai proses draining atau preeming yang dilakukan pada kendaraan full food truck Jadi untuk proses draining atau preeming biasanya dilakukan karena pada monitor atau instrumen panel terdapat simbol seperti ini Jadi untuk simbol ini adalah simbol untuk water in fuel Artinya water level sensor pada water separator telah membaca bahwa pada water separator terdapat kandungan air Selanjutnya water level sensor akan mengirim informasi kepada engine electronic control unit Kemudian diteruskan ke vehicle electronic control unit Selanjutnya ditampilkan pada instrumen panel Water separator ini terletak pada fuel pre-filter Jadi jika disini terdapat kandungan air Maka pada instrumen panel akan ditampilkan simbol seperti ini Pada fuel filter hosing terdapat dua tipe Yang pertama menggunakan manual hand pump Dan yang kedua menggunakan electric framing pump Berikut ini adalah diagram untuk water separator Untuk kode A45 adalah fuel pre-filter Kemudian untuk kode B52 adalah water level sensor Kode Y38 adalah water drain solenoid Dan untuk kode R10 adalah heater Untuk tipe water separator yang kita gunakan disini tidak memiliki heater Jadi disini yang ada hanya water level sensor dan water drain solenoid Oke teman-teman disini bisa kita lihat Untuk yang ini adalah water drain solenoid Kemudian yang di bagian belakangnya ini adalah water level sensor Jadi untuk water level sensor ini membaca kandungan air yang ada pada water separator Kemudian data tersebut diinformasikan ke engine electronic control unit Kemudian ini adalah soket kabel yang menuju ke water separator Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan pemeriksaan Apakah water separator tersebut masih bagus atau sudah rusak Pada soket kabel ini terdapat 7 lubang Tetapi yang digunakan hanya 4 pin Berikut ini penjelasan untuk masing-masing pin Pada soket kabel dari water separator Untuk pin nomor 2 adalah kabel ground dari water level sensor Jadi dari pin nomor 2 ini menuju ke engine electronic control unit pada pin EB10 Untuk pin nomor 3 adalah signal kabel dari water level sensor Pin nomor 3 ini menuju ke soket EB8 pada engine electronic control unit Selanjutnya untuk pin nomor 4 adalah supply voltage dari fuse F41 Kemudian untuk pin nomor 5 adalah ground dari water drain solenoid Jadi untuk pin nomor 5 ini menuju ke soket EA3 pada engine electronic control unit Oke teman-teman Di sini saya akan menjelaskan Cara melakukan pemeriksaan Jika terjadi masalah pada water separator Masalah yang biasanya terjadi adalah Pada instrumen panel ditampilkan informasi draining atau framing not allowed Atau tidak bisa dilakukan Berikut ini adalah posisi dari pin kabel pada soket dari water separator yang bagian atas Yang pertama pemeriksaan pada signal kabel Yang pertama pemeriksaan pada signal kabel Yaitu pin nomor 3 dengan pin EB nomor 8 Resistansinya adalah 0 ohm Kondisi dari starting key pada stop position Kemudian kita gunakan multitester untuk mengukur resistansi pada pin tersebut Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada suplai kabel Yaitu pin nomor 2 dengan ground Resistansinya sebesar 0 ohm Jika nilai tahanan tidak sesuai dengan standarnya Kemungkinan terjadi masalah pada suplai kabel Di antara indikator dan engine control unit Bisa juga masalah ini disebabkan karena adanya kerusakan Atau kesalahan pada indikator dari water in fuel Jadi kita perlu melakukan pemeriksaan pada indikator dari water in fuel Untuk pemeriksaan signal kabel dan suplai kabel Yang kita periksa adalah water level sensor pada water separator Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada water in fuel indikator Yaitu pada pin nomor 2 dan pin nomor 3 pada water separator Jadi yang kita periksa disini adalah soket yang bagian bawah Nilai yang diizinkan adalah pin nomor 2 dan pin nomor 3 ini tidak terhubung atau putus Artinya hal tersebut adalah normal Tetapi jika saat kita periksa antara pin nomor 2 dengan pin nomor 3 hasilnya terhubung Maka pada water separator tersebut terjadi kesalahan atau kerusakan Untuk suplai voltage pada pin nomor 4 jalurnya seperti ini Yaitu dari fuse F41 Kemudian menuju ke soket kabel MA nomor 22 Kemudian menuju ke soket EI nomor 21 Selanjutnya menuju ke pin nomor 4 pada water separator ini Untuk tegangannya adalah sesuai dengan tegangan baterai atau 24V Oke teman-teman selanjutnya akan saya jelaskan Cara melakukan proses draining atau priming melalui menu pada instrumen panel Pertama kita klik enter dulu untuk masuk di main menu Selanjutnya kita pilih vehicle setting Kemudian kita klik enter Selanjutnya kita pilih yang bagian bawah yaitu draining atau priming Kemudian klik enter lagi Proses draining atau priming sedang berlangsung Terdapat simbol pada display monitor ini Bahwa proses draining atau priming bisa dilakukan Jadi saat kita mengaktifkan proses draining atau priming ini Maka informasi tersebut akan diterima oleh vehicle electronic control unit atau VQ Selanjutnya vehicle akan menginformasikan kepada engine control unit Selanjutnya engine control unit akan mengaktifkan ground pada pin EA3 Sehingga water solenoid valve pada water separator akan aktif Dan akan membuang kandungan air yang ada pada water separator Jadi jika proses ini sudah kita lakukan Dan kita akan mencoba prosesnya lagi Maka proses tersebut tidak bisa dilakukan Dan pada display akan muncul informasi seperti ini Yaitu draining atau priming not allowed Bisa juga informasi tersebut Ditampilkan karena adanya kerusakan atau kesalahan pada water separator tersebut Sekian video dari saya Semoga bermanfaat untuk semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih